Pemirsa Angkasa Pura II memastikan Bandara Soekarno-Hatta tetap beroperasi saat pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di DKI Jakarta. Bagaimana situasi di Bandara Suta? Berikut adalah laporan Widya Anggita dari Tanggerang, Banten. Ya sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 dan juga Permenkes nomor 9 tahun 2020 terkait dengan pemberlakuan dari pembatasan sosial berskala besar atau PSBB DKI Jakarta ini memang beberapa pelayanan publik seperti transportasi udara, laut, darat ini tetap beroperasi namun juga memang perlu dilakukan pembatasan. Ya contohnya saja di Angkasa Pura II, Persero untuk pelayanan dari Bandar Udara Soekarno-Hatta-Jengkareng ini memang dilakukan pembatasan dalam jumlah penumpang, kemudian juga jumlah penumpang yang dari bandara menuju ke shuttle bus atau damri dan juga taksi. Kemudian juga ada melakukan pembatasan dalam hal penggunaan fasilitas seperti fasilitas lift, kemudian fasilitas eskalator dan juga fasilitas travelator. Dan juga untuk di Angkasa Pura II ini juga melakukan pembatasan petugas operasional di bandara, ya ini untuk pihak dari AP2 saja ini sudah merumahkan sekitar 2.284 pegawai. Yang itu artinya hanya sekitar 30% pegawai saja yang memang bekerja di lapangan atau di daerah bandara. Dan harapannya dari pihak bandara juga kepada penumpang untuk tetap melakukan transaksi tiketing melalui check-in online. Dan sebenarnya untuk operasi dari PSBB ini sebenarnya pihak bandara sendiri sudah melakukan physical distancing, namun pada saat PSBB ini memang dilakukan agak ketat. Contohnya saja pada Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta ini mengatur operasional di terminal 1 dengan hanya membuka subterminal 1A saja. Kemudian untuk di terminal 2 hanya dibuka subterminal 2D dan juga 2A, kemudian sementara itu di maskapai hanya dapat beroperasi di subterminal 2F yang dipindahkan sementara ke terminal 3. Dan untuk kebijakan ini sebenarnya berlaku di 19 bandara di Indonesia yang tentunya di bawah naungan dari Angkasa Pura II. Dan sebenarnya untuk diakui sendiri oleh sekitar 14 maskapai mengalami kerugian dari diterapkannya PSBB ini, namun diakui oleh mereka bahwasannya dari pihak Angkasa Pura sendiri akan memaksimalkan untuk pelayanan penumpang selama PSBB DKI Jakarta. Widia Anggita Berki Marido Berita 1, Jakarta.